Oke, salam sepak bola Hari ini kita bahas 2 match dari Liga Champions Yang pertama ke Dortmund, ketemu Sevilla Lalu yang kedua ada pertandingan antara Juve lawan Porto Yang pertama kita ke Dortmund, dulu lawan Sevilla Ya, sebenarnya ini cukup menarik ya Di mana di sini? Sevilla sebenarnya lebih bermain keluar untuk berat Untuk mengejar defisit gol Cuma yang terjadi Ya, karena Sevilla ini terlalu terburu-buru istilahnya Jadi serangan ini kemakan banget sama taktik kontraduarku Dan terbukti di sini di mana Sevilla buntu dalam penyerangan Karena mereka lebih mengandalkan dari sisi sayapnya Itu seperti ongkampus dengan susu Itu gampang banget dicagak Sehingga kejebolan itu 2 gol Di mana satunya dari penalti, satunya dari kontraduarku Ya, terus Dortmund Ya, sebenarnya sejak mereka menang 2-3, mereka udah takut kaki Istilahnya loros ke perempat final Cuma, kembali lagi permasalahannya Dortmund 1 Lintakannya ini udah melambat istilahnya Udah gak sesolid seperti sebelumnya Dan terlihat di sini, bagaimana M. Ray Chan ya Kurang nyaman dipasang ke posisi sebagai defender Ya, karena posisi atletnya bukan itu dan Lu bisa lihat di bagu cadangannya Dortmund Emang latihnya si siapa namanya Tersip, ini gak mau ambil resiko Enggak memasang, itu muda Jadi mau gak mau si M. Ray Chan main Ya, ada katrol lah istilahnya Ya, cuman kesimpulannya Dortmund imbang dengan 2-2 Dan kembali lagi Haaland memberikan konstribusi Oke Lalu kita ke main selanjutnya Nah, ini yang menarik Juventus lawan Porto Ya Juventus tiap awal-awal udah ngegas mainnya Berani keluar Ya, cuman Berani keluarin Juventus itu gak dapet banyak peluang Gak panik tinggian lah Kecepetan lah istilahnya Sampai Porto ini keluar menyerang Dapetlah itu satu penalti Cetak satu gol 0-1 Nah, ini 0-1 sampai turun minum Juventus Gak bisa ngapa-ngapain juga Dan ya Lu bisa lihat nih Bagaimana kualitas yang namanya siapa Si Ramzi itu dipasang posisi sebagai sayap ya Gak bisa ngapa-ngapain juga Dan ya Gue heran juga Kenapa mau pemain kayak gini kan Dihargain 400 ribu Per pekan gajinya Lalu bingung juga loh Dan Levelnya Cuadrado pun Gampang banget Di pocek-pocek oleh para pemain Porto Terutama dari si Portavio dengan Siapa? Jesus Corona Ini gampang banget Tapi ngobrak abis percahahanannya Cuadrado Jadi ya sampai itulah timbul satu penalti itu Yang disebabkan oleh Demiral Ya sampai turun minum itu Juventus ketinggalan 1-0 Nah Sampai di Bapak K Apa? Turun minum ini Gue rasa Pain Juventus ditampolin kelima Pirlo nih Sampai di babak kedua Mainnya lebih terstruktur lagi Nah Porto Kena kartu merah Kartu merah yang gak penting sebenarnya ya Dari Taremi Porto main sebelum pemain Porto main sebelum pemain Juventus ngegas mainnya Ya si ya bisa dicetak 2 gol Sampai babak perpanjangan waktu Tiba babak perpanjangan waktu Nge-drop lagi Juve Nge-drop Sampai si siapa? Porto Dapat free kick Dan lu bisa lihat bagaimana Sejensi bola kayak gitu Gampangnya gak bisa ditangkep Ya levelnya Sejensi Sekali lagi gue bilang Bukan levelnya Juve Ya kalau misalkan lu taktik individu Ya sejensi ini gak ada senggada Gak ada bedanya sama Adrian Dari Liverpool Adrian tuh juga bukan yang gak jelek Cuman gak pantas Dan mental ini kurang kuat dalam Masuk membela tim besar Dan sejensi ini juga sama Mentalnya dia ini Gak bisa dalam Menjaga gawang tim besar Di partai-partai yang krusial Jadi gue gak heran Dia melakukan blunder yang begitu fatal Dalam side piece Sehingga Porto menyambatkan 2-2 Dan 2-2 bagi Porto itu penting Karena mereka unggul agresivitas goal Dimana mereka mencetak doang Kalau dikandangnya Juve Nah sampai lagi ke babak Perpanjangan waktu sampai akhir Baru Juve dapet cetak goal Dari side piece 3-2 Juve 3-2 Makin ngegas lagi mainnya Cuman Ya sekali lagi Kualitas individu Juve ini Jeleknya minta ampun Dan gue gak heran Kalau misalkan umpannya Sebanyak sering gak nyampe Lalu Apa namanya Gaya bermainnya juga gak Apa Gak halus istilahnya Seatingnya juga Antah berantah Seperti yang dilakukan oleh Rabiot Lihat sendiri Kualitasnya kayak gimana Dan ya Gue sebenarnya kasihan sama Pirlo Kenapa dia di Kasian sama Pirlo ya Kenapa Ya karena Ya dia menunggangi tim Yang hampir Semuanya mediocre Jadi gue gak heran Kenapa Juve ini sangat layak Tersisi untuk Musim ini ya Karena Biar mereka fokus seri A juga Dululah istilahnya Dan Ya semoga ada pembenahan Di Apa Di musim selanjutnya Karena kalau misalnya gak ada pembenahan Tim ini akan makin ngedrop Oke Sekian